Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan papan Satu lagi kejutan Satu lagi pengumuman yang mengejutkan Pengumuman yang besar Daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini pula tuan-tuan dan papan Berkaitan dengan komisen Berkaitan dengan minta komisen daripada kerajaan Dalam satu artikel yang bertajuk Masih wujud budaya minta komisen Kenyataan ini sah daripada Perdana Menteri Malaysia Ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengakui masih wujud budaya lama Cuba mendapatkan komisen Ketika berurusan dengan kerajaan Bagi saya, artikel ini pasti menggemparkan ramai orang Mungkin juga ini mungkin mengejutkan Kebawaduli yang mahamulia yang dipertuan agong Dan juga kepada semua kepimpinan ahli politik di Malaysia Dalam artikel ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengakui masih wujud budaya lama Cuba mendapatkan komisen Ketika berurusan dengan kerajaan Oke saudara-saudara, tuan-tuan dan papan Sebelum saya meneruskan isu hangat ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga dipersilakan untuk share, komen Dan juga tekan butang subscribe Dalam artikel ini Bercakap pada perhimpunan bulanan Bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM Anwar berkata Walaupun mengambil masa Budaya itu harus dibersihkan Kita tak boleh menafikan Masih ada dan saya masih mendengar Kadang-kadang ada orang minta komisen Di pejabat saya, pejabat menteri Pejabat pegawai Kaedah cekap dan bersih Perlu ada dalam setiap urusan bagi menarik Serta menambah Keyakinan pelabur terhadap negara ini Ini kerana budaya lama perlu dibersihkan Namun saya faham Ia mengambil masa Jadi saya minta kerjasama saudara dan saudari Kerana apabila image itu baik Ia menjadi mudah sekali Menurut Perdana Menteri Setakat ini tuan-tuan dan papan Apa komen yang anda dapat Ataupun pendapat yang anda perolehi Setelah Datuk Sri Anwar Ibrahim Mendedahkan bahwa masih ada yang meminta komisen Bukan saja di pejabat Perdana Menteri Bahkan di pejabat menteri Dan pejabat pegawai Dalam artikel ini juga Ini kerana saya faham Budaya lama perlu dibersihkan Perdana Menteri berkata Hanya melalui image yang bersih Mampu melonjakan image negara termasuklah memberi keyakinan kepada pelabur untuk datang ke Malaysia Jelasnya jika Jelasnya jika tatbir urus dan tata kelola serta image baik dapat dikekalkan Beliau percaya masa depan negara akan lebih cerah berbanding sebelum ini Anwar berkata Kejayaan luar biasa lawatan rasminya ke China Disebabkan usaha berterusan dan semangat berpasukan rentas kementerian Yang dilaksanakan dengan baik Perdana Menteri berkata Kejayaan itu secara tidak langsung memberi keyakinan baharu kepada pelabur Menerusi politik yang stabil Serta ketetapan lebih jelas Untuk ada kaedah baru yang lebih cekap dan bersih Ini kerana bukan seorang Perdana Menteri Tetapi sebagai pasukan Pimpinan dan penjawat awam Menyusun acara Mendapatkan hampir 50 syarikat gergasi terbesar Ini untuk boleh hadir Ini kerana usaha dibuat bukan sahaja oleh kementerian luar Tetapi juga kementerian terkait Berbincang dan menemui mereka Yaitu daripada negara China Sebelum ada pertemuan itu Menurut Anwar Mengulas selanjut Anwar mengakui Dengan image Malaysia yang baik Beliau mendapat layanan luar biasa Daripada Presiden Xi Jinping Dan Perdana Menteri China Li Qiang Saya terkesan dan terharu Bukan sekadar layanan Malah perbincangan hati ke hati Menghormati pendirian kita Mendeliti beberapa inisiatif Termasuk mengenai pembangunan Keselamatan dan peradaban Malah dalam kata penghantar Jinping sebut mengenai konsep madani Dia sebut minat Saya yang suka mengkaji konfusius Dan dia anggap kita suara dalam dunia Islam Jadi perbincangan itu penuh dengan penghormatan Bagi saya ini satu lagi kejayaan besar Untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim Apa komen anda tuan-tuan dan bapak semua Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Satu kejutan besar Satu pengumuman mengejutkan Daripada Presiden UMNO Yang juga adalah timbalan perdana menteri Berkaitan dengan Apa yang berlaku di dalam UMNO Kepada beberapa identiti Pemimpin di dalam UMNO Setelah kalah pada pemilihan yang lalu Kita tahu baru-baru ini Parti UMNO ada membuat pilihan Akhirnya Presiden UMNO ada membuat kejutan besar Pendedahan di mana ada salah laku Yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang kalah pada pemilihan Dalam satu artikel yang gempar bertajuk Bekas pemimpin UMNO Larikan harta Parti Selepas kalah pemilihan Menurut Ahmad Zahid Hamidi Menurut anda tuan-tuan dan puan Apa yang dinyatakan oleh Zahid ini Menggemparkan atau tidak? Haa Oke Sebelum saya meneruskan isu hangat ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga dipersilakan untuk tekan butang subscribe dan share Dalam artikel panas ini Tuan-tuan dan puan-puan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Mendedahkan ada dalam kalangan bekas pemimpin Di peringkat bahagian Yang melarikan harta di pejabat parti Selepas tewas dalam pemilihan yang lalu Bagaimanapun Pengurusi Barisan Nasional Tidak mendedahkan secara terperinci Identiti pemimpin dimaksudkannya itu Sebaliknya memberi alasan Akan menceritakan lebih lanjut Perkara itu Di majlis bersesuaian Jadi pendedahan Ahmad Zahid Hamidi Sebagai Presiden UMNO ini Sudah pasti akan Membuat siapa saja pemimpin Yang dinyatakan ini Akan terasa pedasnya Sekilanya mereka lah yang memakan cili itu Jadi amat mengejutkan Bila Ahmad Zahid Hamidi Membuat kenyataan bahawa Ada pemimpin Walaupun identiti tidak didedahkan secara terperinci Ada pemimpin di peringkat bahagian Yang melarikan harta Di pejabat parti Selepas tewas dalam pemilihan yang lepas Beliau bagaimanapun memaklumkan Perkara itu sampai ke pengetahuannya Selepas dikunjungi seorang pemimpin Yang baru sahaja menerajui sebuah bahagian Tanpa mendedahkan lebih lanjut Identiti pemimpin terbabit Termasuk bahagian yang diwakili Saya tahu Pemberita tahu bahawa saya sangat telus dalam perkara ini Tetapi biarlah cukup saya beritahu Terdapat perubahan Apabila sesuatu jawatan dipegang Tentunya pemegang jawatan lama Yang menjadi pemegang amanah kepada pejabat lama Merasakan segala harta benda yang ada di pejabat itu Milik dirinya Maka apabila yang kepimpinan baharu datang Mengambil ahli jawatan Yang ada hanyalah pejabat kosong Saya tidak mahu bercerita lebih panjang lagi Tetapi biarlah saya bercerita Nanti di majlis bersesuaian Menurut Zahid Hamidi Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Berkata demikian Ketika berucap pada majlis santunan Kasih Ramadan Anjuran Kementerian itu Di projek Perumahan Rakyat PPR Seri Semarang Menyingkap kekalahan BN pada PRU15 Ahmad Zahid berkata Walaupun sebaik mana Perkhidmatan dicurahkan Sepanjang tempoh 5 tahun Ia belum memadai untuk menarik pengundi Terutamanya pengundi baharu Menurut artikel ini Bekas pemimpin UMNO Pelarikan harta parti Selepas kalah pemilihan